Israel diserang dari berbagai arah dikembur Hezbollah, Houthi, dan Iran Milisi Hezbollah di Lebanon hingga Houthi di zaman mengembur Israel saat negara Zionis tersebut turut di hujung ratusan lalu dalam balistik hingga hipersonik oleh Iran pada selasa 1 Oktober malam waktu setempat Hezbollah mengklaim mereka melancarkan puluhan serangan ke pasukan Israel yang berkumpul di perbatasan pada Rabu beberapa jam setelah ratusan udara Iran mengejani sejumlah wilayah negara Zionis tersebut termasuk ibu kota Tel Aviv Serangan milisi tersebut untuk menghalau upaya Israel mainvasi Lebanon atau mereka menyebutnya operasi darat terbatas Pasukan Israel dan Hezbollah lalu terlipat pertempuran sengit dan milisi itu menyatakan setidaknya ada tujuh bentrokan yang melibatkan kedua pihak In base pertempuran itu, sekitar 8 tentara Israel tewas, Hezbollah juga berhasil memukul mundur pasukan Zionis Ini disebut kehilangan dan kemunduran terbesar Israel sejak melancarkan kempuran udara hingga memulai invasi daratnya ke Lebanon beberapa hari lalu Di hari yang sama, milisi pengasai zaman Houthi ikut menggempur Israel Houthi meluncurkan tiga rudal jelajah Al-Quds jauh ke dalam Israel Pasukan rudal Angkatan Persenjataan Zaman melakukan operasi militer jauh ke dalam entitas Zionis di wilayah Palestina yang diduduki Demikian pernyataan Houthi ikutif AFP Pertempuran Israel dan Hezbollah serta kemuduran Houthi muncul tak lama setelah Iran menghujani negara Zionis dengan rudal balistik Iran meluncurkan 200 rudal dan mengklaim 90% berhasil mengenai sasaran Israel Beberapa sasaran itu diantaranya infrastruktur strategis dekat kantor Banan Intelijen Israel Mosad hingga sistem pertahanan Iron Dome KAMAPATAN 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 Terima kasih.